Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makfudatul asma Yang terhufadkan daripada kalimat-kalimat isim Atau yang terjarkan dari kalimat-kalimat isim Ada berapa? Satu Makfudun bilharfi Terhufadkan dengan huruf Jadi terhufadkannya disebabkan huruf Huruf apa? Bilharfil jarri Dengan huruf jar Contohnya apa? Contohnya Aku sholat di dalam masjid Kenapa ini makfud Tanda khufadnya kasroh Atau macrur Tanda jarnya kasroh Jadi kalau makfud dengan macrur itu sama aja ya istilahnya Itu dua istilah yang sama Ini macrur atau macfud disebabkan oleh huruf Huruf apa? Huruf jar atau huruf khufad Yaitu fi Yang kedua Makfudun bil idofati Nah isim bisa khufad atau terkhufadkan gara-gara idofah Idofah itu susunannya mudof Mudofun ilaihi Contohnya Dinul islami Nah kenapa ini islami? Karena mudofun ilaihi Dia makfud oleh idofah Oleh mudof Mudof ini din Dinul islam Din agama Disandarkan kepada islam Jadi agama islam Dinul islami Ya begitu Nah ini macrur atau makfud oleh mudof Jadi isim Bertemu dengan isim Nah itu jadi susunannya mudof Mudofun ilaihi Kemudian yang ketiga Makfudun bitabi Terkhufadkan itu gara-gara pengekor Nah ingatnya pengekor ada lagi disini Pengekor itu Satu ada na'at An-na'atu Dua ada al-atfu At-taf Tiga at-tauqid Tauqid Empat al-badal Badal na'at Contohnya apa? Mar-tu bi-za'idin Al-aqili Kenapa ini al-aqili? Al-aqili yang jelas ini makfud Terkhufadkan Kenapa dia terkhufadkan? Karena na'at Na'at itu mengikuti Ya sifat itu mengikuti yang disifati Yang disifatnya ini makfud Bi-za'idin Ya zayidin ini makfud Penyebab khufadnya apa? Ba Huruf jar Atau huruf khufad Jadi zayidin dengan al-aqili Sama-sama makfud Cuma penyebab khufadnya itu berbeda Kalau zayidin Ba Kalau al-aqili Dia na'at Sebagai na'at Sebagai sifat Atof Contohnya Mar-tu bi-za'idin Wal-in Aku berjumpa dengan Zaid dan Na'ali Na'ali yin Dia makfud Oleh apa? Oleh at-tof Mau at-tof nih Atof itu harus ada Alatnya Ini waw Aku berjumpa dengan Zaid dan Na'ali Nah dia makfud Karena maktuf Ter-at-tofkan Kepada yang makfud Yaitu bi-za'idin Jadi zayid dan Na'ali Yang sama-sama makfud Bedanya penyebab Khufadnya berbeda Kemudian at-tauqid Tauqid itu penegas Contohnya Mar-tu bi-za'idin Naf-si Bukan nafsa Bukan nafsu Karena dia Tauqid Dia penegas Mengikuti yang ditegaskan Yang ditegaskannya Siapa? Zaidin Zaidin ini makfud Terkhufadkan oleh Ba' Maka Karena dia mengikuti Yang makfud Maka dia juga Makfud Kemudian yang terakhir Badal Badal itu pengganti Contohnya Mar-tu bi-za'idin Akhika Aku berjumpa dengan Zaid Akhika Dimasi Zaidin adalah saudaramu Akhika ini makfud Apa argumentasinya makfud Siapa yang menyebabkan dia Kofad Yang menyebabkan dia makfud Adalah Badal Dia pengganti Pengganti dari siapa? Zaidin Zaidin makfud Maka badalnya juga makfud Itu saja Tiga saja Yang menyebabkan Isim makfud Ada pun tanda kofadnya Maka bergantung Dengan jenis Isim Yang digunakan Isimufrod Tanda kofadnya Dengan kasro Isim tasniah Tanda kofadnya Dengan ya Dan seterusnya Saya yakin teman-teman Sudah ngelotok Menghafal tanda-tanda Nah ada tambahan Di sini Ma'nal Idhofah Arti Idhofah Idhofah itu punya arti Ketika dikatakan Dinul Islam Agama Islam Apa itu agama Islam Maksudnya? Pertama Ma'ana Idhofah itu Dia maknanya Li Seperti Kolamu Zaidin Kolam Pulpen Zaid Apa itu pulpen Zaid Artinya? Li Li itu Lilmilki Kolamu Zaidin Artinya Pulpen milik Zaid Paham ya? Apa itu arti pulpen Zaid? Artinya pulpen milik Zaid Yang kedua Fi Maknanya Fi Fi di Contohnya Rehul lail Angin malam Apa itu angin malam? Artinya Angin malam itu artinya Angin di waktu malam Atau di malam Angin di malam hari Kemudian Yang terakhir Maknanya Min Dari Contohnya Bapaknanya Bapaknanya Pintu Jati Apa itu pintu jati Artinya? Pintu dari Jati Tawubu Khuzin Kain sutra Apa itu kain sutra Artinya? Kain dari Sutra Nah itu makna itu apa? Jadi teman-teman kalau melihat atau membaca susunan isim itu mutafun ilaihi Maka artinya tidak akan keluar dari tiga ini Ada kalanya li, ada kalanya fi, dan ada kalanya min Kalau ini apa? Kira-kira dinul islam, agama islam Kira-kira apa? Agama milik islam, agama di dalam islam, dan agama dari islam Kira-kira yang mana yang masuk? Nah itu teman-teman harus bisa memperkirakan makna yang pas Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat Sekali lagi, ini pertemuan terakhir di dalam belajar bahasa Arab dasar Semoga teman-teman bisa memahaminya dari awal sampai akhir ini Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh